Intro Di dalam video ini kita akan mengerti dengan jelas bahwa roh kudus bukan person ilahi ketiga di surga. Ayat Yohanes 14 ayat 16 adalah ayat yang sering digunakan sebagai bukti bahwa roh kudus adalah oknum ilahi ketiga di surga selain oknum ilahi bapak dan anak. Mari kita izinkan Yohanes sendiri yang menjelaskan apa yang dia maksudkan waktu dia menulis ayat-ayat ini. Dia mengatakan bahwa penghibur yang lain adalah roh kudus. Dan di ayat ini kristus mengatakan bahwa roh kudus adalah dia yang akan berdiam bersama murid-muridnya. Kata ini digunakan sebagai alasan bahwa roh kudus bukan kristus. Karena kata dia adalah kata ganti orang ketiga. Sementara kristus di ayat ini adalah orang pertama. Sehingga mereka katakan pengertian ini cocok dengan tulisan miswite yang mengatakan bahwa roh kudus adalah pribadi ketiga dari keilahian atau the third person of the godhead. Kata the third person ini mereka artikan sebagai pribadi ilahi ketiga. Sesuai dengan kata dia di Yohanes 14 ayat 16. Kalau kita berhenti di sini, pengertian itu kedengarannya benar. Namun kita perlu untuk membandingkan tulisan Yohanes dengan tulisan-tulisan lainnya. Agar tulisannya lah yang akan mengertikan artinya sendiri. Apakah kata dia artinya pribadi ilahi ketiga di surga? Ataukah ada arti yang lain yang kristus maksudkan waktu dia menggunakan kata dia? Kita tidak perlu menebak-nebak apa yang kristus maksudkan. Karena di ayat 18 yang kristus katakan yang akan datang nanti adalah dirinya sendiri. Dia katakan, aku akan datang kepadamu. Jadi walaupun kristus menggunakan kata dia waktu dia berbicara tentang roh kudus. Tapi kristus katakan bahwa roh kudus adalah dirinya sendiri. Dia adalah aku. Aku adalah dia. Roh kudus adalah aku. Aku adalah roh kudus. Dan karena kristus bukan pribadi ilahi ketiga di surga. Artinya roh kudus bukan pribadi ilahi ketiga sesuai dengan apa yang diajarkan sebagai doktrin trinitas. Roh kudus adalah rohnya kristus. Bukan pribadi ilahi ketiga ataupun rohnya pribadi ilahi ketiga di surga. Sister White mengungkapkan kebenaran ini dengan mengatakan bahwa roh kudus adalah dirinya sendiri. Terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Kristus mewakili dirinya sendiri sebagai yang hadir di setiap tempat melalui roh kudusnya yang maha hadir. Kita kembali ke Yohanes 16 ayat 17. Kristus katakan kepada murid-muridnya, Kamu mengenal dia, karena dia sekarang berdiam bersamamu, dan dia akan berdiam di dalammu nanti. Yang murid-murid sekarang mengenal adalah kristus. Dan yang berdiam bersama-sama mereka adalah yang sedang berbicara kepada mereka, yaitu kristus, guru mereka. Namun setelah kristus kembali ke bapaknya di surga, Kristus melalui rohnya, yaitu tanpa tubuh nature kemanusiaannya, akan berdiam di dalam murid-muridnya. Dan itulah sebabnya mengapa kristus katakan di ayat 18, Bahwa yang nanti akan berdiam di dalam murid-muridnya adalah dirinya sendiri, Yaitu melalui rohnya sendiri. Yang adalah dirinya sendiri, terpisah dan tidak terikat dari tubuh kemanusiaannya. Kristus hadir di bumi melalui rohnya sendiri, Sementara pribadi keilahiannya berada di surga. Dan dengan cara seperti inilah, Kristus selalu hadir bersama murid-muridnya di bumi, Melalui roh kudusnya yang malah hadir. Sementara tubuh pribadi keilahiannya di surga, Namun kristus tetap hadir di bumi bersama murid-muridnya sampai the end of the world. Di Yohanes 17, E 17, dia menulis, Kita disanktify melalui kebenaran. Artinya, kesalahan tidak pernah sanctify gerejanya di bumi. Sister White menulis di letter 66, 1894, Bahwa roh kudus adalah Jesus Christ. Kutipuan ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa roh kudus bukan makhluk pribadi ilahi ketiga di surga, Sesuai dengan yang diajarkan dokterin Trinitas. Roh kudus adalah Jesus Christ, Terpisah dan tidak terikat dari person nature kemanusiaannya. Semoga kebenaran firman Tuhan membebaskan kita dari semua tipuan-tipuan syaitan. Do God be the glory. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.